Pirsa Partai Perindo terus menunjukkan eksistensi jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibio ini mendapat kepercayaan dari pasangan calon untuk mendukung mereka pada Pesta Demokrasi 5 tahunan tersebut. Kabupaten Toraja Utara bersiap mengikuti Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2020. Sebagai kabupaten termuda di Sulawesi Selatan, sejumlah tokoh mencuat untuk memimpin Toraja Utara 5 tahun ke depan. Salah satu bakal pasangan calon kuat yang patut diperhitungkan adalah Bupati Petahana Kalatiku Paem Bonan yang berpasangan dengan anggota DPRD Bontang Eta Rimba. Pasangan ini pun mendapat dukungan dari Partai Perindo untuk maju setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Khususnya kepada Bapak Bupati yang sudah menjadi Bupati sebelumnya bisa menjadikan pembangunan kembali di Toraja Utara dan menjadikan Toraja menjadi suatu daerah yang maju untuk masyarakatnya dan untuk Indonesia pada umumnya, saya kira itu. Daerah kami, Kabupaten Toraja Utara, telah ditetapkan bersama dengan beberapa daerah lain sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Kira-kira itu kami akan kembangkan. Tidak hanya di Toraja Utara, Partai Perindo juga memberikan rekomendasi di Pilkada Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Rekomendasi untuk maju diberikan kepada pasangan inkamben, Ali Ibrahim dan Muhammad Senin pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ini sebuah kepercayaan yang diberikan kepada saya dan Pak Ali Ibrahim sebagai calon inkamben. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kami berdua untuk melanjutkan periode kedua. Memasuki tahapan Pilkada, Partai Perindo siap untuk memenangkan pasangan yang didukung demi mewujudkan Indonesia Sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.